Koleksi medali bagi kontingen Kabupaten Pati, di hari ketiga pelaksanaan pekan olahraga Provinsi ke-15 tahun 2018, perlahan tapi pasti terus bertambah. Setelah berhasil menambah koleksi medali perunggu, dari cabang olahraga karate, nomor kata perorangan putra, atas nama Dewi Lintang Ramadhani. Dari cabang olahraga renang, atlet asal Pati, atas nama Lanang Garudana, juga menyumbangkan tambahan koleksi medali perunggu. Atlet kelahiran 2002 ini, berhasil masuk tiga besar kelas 200 meter gaya punggung putra, setelah sebelumnya berhasil lolos di beberapa penyisian dan semifinal yang digelar di hari yang sama. Ditemui seusai penyerahan medali, Lanang Garuda mengaku sempat terpleset sehingga harus puas di posisi ketiga, padahal sebenarnya peluang untuk menduduki peringkat kedua cukup besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pati memiliki tiga atlet, yang mana latihannya itu berbeda-beda karena tempatnya berbeda-beda. Yang di Semarang ada juga, itu saya minta bantuan sama temen yang di klub elit Solo sama Mas Sabto, dan yang satu di Universitas Negeri Semarang sama Mas Farid. Untuk Port Prof ini, Cabo Renang menurunkan berapa atlet? Dan kita mempunyai tiga atlet yang mana jumlah nomor yang kita ambil, ada 15 nomor. Ini hari pertama, Alhamdulillah tidak nyangka Mas Lanang bisa masuk di peringkat tiga, walaupun tadi sebetulnya kita sudah yakin untuk bisa masuk di dua, tapi ya tidak masalah lah. Masalah besok masih ada hari-hari, semoga bisa mendapatkan yang lebih baik. Koordinator pelatih renang kontingen pati A. An Andis mengaku, pihaknya cukup bangga dengan torehan prestasi yang diraih oleh atletnya. Meskipun beringkat ketiga, tetapi sangat berarti untuk memotivasi atlet cabang olahraga renang yang lain, bahkan juga cabang olahraga selain renang kontingen kabupaten pati. Tambahan medali perunggu juga disumbangkan dari cabang olahraga panahan, dari devisi kompon Putra Bergu atas nama Jantan Pangestu Insani Isman dan Rafid Ardian Tovaki. Sementara itu, dari cabang olahraga senam yang dilaksanakan di Semarang, kontingen pati berhasil menambah koleksi perolehan satu medali emas, dua perak, dan dua perunggu. Dipastikan, bundi-bundi medali kembali bertambah di pekan olahraga Provinsi Jawa Tengah 15 tahun 2018. Hari keempat atau hari Senin, dimana sejumlah cabang olahraga aniran kabupaten pati mulai memasuki bapak final. Tim Liputan, Jaya TV